Intro Hai Bolo Bolo Daha Budaya Salam Lestari Hari ini kita akan ikuti Workshop Eko Brick Di dalam kotor lain game Apa sih sebenarnya Eko Brick itu? Ayo kita cari tahu di dalam Saya berertinya acara sudah dimulai Eko Brick Polusi jadi solusi Saya dari Global Alliance Eko Brick Beserta dengan teman-teman komunitas KASA Mengadakan acara workshop Eko Brick yang ada di sini Eko Brick itu apa sih? Eko Brick itu adalah salah satu Solusi alternatif Cara kita untuk menyimpan Menyimpan plastik-plastik yang ada di sekitar lingkungan kita Atau di rumah kita Atau sebagai bekas dari konsumsi kita Agar tidak terpapar Di lingkungan kita Selanjutnya Eko Brick ini Sebenarnya kalau dari asal katanya adalah Batu bata yang ramah lingkungan Karena Eko dan Brick adalah batu bata Dimana batu bata yang ramah lingkungan ini tadi Memang nantinya Eko Brick yang kita buat ini Nanti bisa digunakan sebagai salah satu bahan bangunan Eko Brick berasal dari dua kata Yaitu ekologi yang berarti lingkungan Dan Brick yang berarti bata Oleh karena itu Eko Brick bisa kita artikan sebagai bata yang ramah lingkungan Ada pun tujuan Eko Brick Adalah sebagai salah satu cara Untuk menyelamatkan lingkungan dari plastik Yang tidak mudah terurai dalam jangka waktu yang sangat lama Ya kita tahu kan Beberapa waktu lalu Kita digembarkan tentang kematian ikan paus Yang ternyata di dalam perutnya Ditemukan tumpukan sampah plastik Seberat berapa? Kalian tahu? Empat puluh kilogram Gila itu Plastik yang ringan itu Bisa terkumpul seberat itu di dalam perut paus Dan plastik-plastik itu dari kita Manusia Selain itu Ada juga berita Tentang temuan kumus plastik mie instan Yang sudah puluhan tahun diproduksi Tetapi Tidak terurai sampai sekarang Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia gini telah ketergantungan sekali dengan plastik Oleh karena itu Eko Brick hadir Guna menjawab permasalahan polusi plastik di bumi Lalu bagaimana sih cara membuat Eko Brick itu? Bagaimana cara membuat Eko Brick? Sudah saya bilang tadi Eko Brick adalah salah satu alternatif cara yang paling sederhana Paling hemat Paling mudah Tidak membutuhkan biaya yang mahal Dan bisa dilakukan oleh segala umur Baik dari anak-anak maupun sampai lansia Nah bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja Yang pertama adalah kita membuatkan botol Jadi botol ini pastinya kita punya lah botol masing-masing Ketika kita membeli air mineral Pasti kita akan mendapatkan botol Jangan dibuat Simpanlah botol yang Anda konsumsi di rumah masing-masing Kemudian plastik Plastik dari berbagai macam Yang kita hasilkan, yang kita gunakan Baik itu misalnya sirofoam Kreset Atau bekas kemasan saset Dan lain sebagainya Nah disini plastik kita bersihkan dulu Kucinya adalah plastik yang kering dan bersih Jadi kita harus membersihkan dulu plastik itu Kita cuci kemudian kita keringkan Setelah ini baru kita bisa gunakan sebagai ekobrick Plastik yang sudah kering Bisa kita gunting-gunting Kesuai dengan ukurannya Untuk memudahkan plastik tersebut Masuk ke dalam botol Dan memenuhi semua sisi botol Yang kedua adalah Stick Stick tayu Bisa dari bambu Seperti ini Atau kayu-kayu yang lain Nah stick kayu Kenapa kita menggunakan stick kayu Karena kayu tidak akan melukai botol Ketika kita memasukkan kayu Kita menekan botol Kita mungkin mengenai dasarnya Kita mengenai dindingnya Itu tidak akan membuat botol tersebut sobe Jadi sangat aman sekali Dan selain itu memang terlambat lingkungan juga Caranya adalah sangat gampang sekali Kita memasukkan saja plastik yang ada di sekitar kita Yang pertama adalah memasukkan plastik yang dia sifatnya adalah sobe atau halus Bisa kresek atau bisa plastik-plastik yang dia memang lembut Yang berwarna transparan Gunanya untuk apa? Karena dia harus memenuhi dasar dari botol yang bertekstur Jadi botol itu karena memiliki bentuk yang beda-beda Untuk memenuhinya Maka kita harus menggunakan sobe plastik Dimana dia akan bisa menyesuaikan bentuk dari botol itu sendiri Buatlah sobe plastik itu sekitar 1-2 cm Kemudian silakan Anda berkarya Masukkan semua plastik yang ada di sekitar kalian Yang ada di sekitar kalian Masuk ke dalam Masukkan saja sampai Sampai seberapa Jadi satu botol ini Itu memiliki volume Jadi berat minimum yang harus kita Nomor 2 Ketika kita membuat eco break Itu adalah 0,3 Digali volume total botol Jadi misalnya botol itu sebanyak Ini 600 ml Jadi 600 ml dikalikan 0,3 Berarti paling tidak minimum itu harus 200 gram Apa tujuannya kita pada berat minimum adalah Ketika botol tersebut dimanfaatkan lebih Misalnya untuk tempat duduk Untuk bahan pijakan Dan misalnya untuk nanti misalnya batu bata Nah itu dia tidak Pesok gitu ya Dia tidak Apa kayaknya seperti itu Jadi dia tetap rigid Dia tetap bisa menopang buat kita Misalnya kita harus memenuhi Kaidah beratnya Kemudian Bisa mungkin setiap Ketika kita membuat Kita harus membuatnya secara perlahan 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 maksudnya seperti apa Kita tidak perlu terburu-buru untuk membuatnya Pengen cepat penuh Tapi ternyata di bawahnya kosong Dan tidak bisa dimasukin lagi Itu sangat salah dan fatal Karena nanti kita harus membongkar lagi Dan tidak murah Untuk mengatasi hal itu Kita bagaimana Kita adalah Baru seperlahan-lahan Setelah tadi 2 cm Kita memasakkan plastik lainnya Kemudian Kita tekan Sampai padat Kita ukur Dia sudah seberapa Kita bisa pencet disini Kita bisa lihat Apakah dia masih Squishy atau tidak Squishy itu maksudnya Apakah dia masih bisa dipencet seperti ini atau tidak Jadi dia sudah tidak bisa dipencet Artinya tidak bagus Kita lanjutkan Nah ikan berikutnya Masukkan sampai kondisi penuh Kemudian ditutup Dengan tutup botolnya Jangan lupa Tutup botol tetap digunakan Nantinya untuk mengunci Plastik yang ada disini Itu adalah cara membuat mobil Udah bukan Pada akhirnya Marilah kita jaga lingkungan Di sekitar kita Kita hidup selaras dengan alam Kita menjadi bagian dengan alam Kita tidak merusak mereka Dan kita bisa Melestarikan Anak keturunan kita Dan marilah kita membuat Polusi Menjadi solusi Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!